Intro Akhirnya aku sampai, aku lagi makan siang, ini di Sushi Club Aku tuh pengen banget sushi, pengen banget makan Japanese food Udah searching-searching, udah tanya temen aku juga Nemunya Sushi Club Ratingnya sih gak terlalu bagus, tapi untuk tempatnya oke, cakep Dan aku sempet nyasar, jadi udah setengah jalan Terus aku balik lagi ke hotel, karena Google Map-nya gak jalan Dan akhirnya dapet ini tuh ngeblusuk-blusuk, gak tau gimana caranya Pokoknya aku makan dulu, aku pesen buat makan di sini Dengan di takeaway, buat dibawa ke pesawat Mari kita tunggu ya Sushinya udah dateng ya guys, ini ada 16 potong Aku pesen yang fry, yang goreng semua Sejujurnya aku tuh suka sushi, tapi tidak terlalu suka yang mentah-mentah gitu Tapi lebih suka yang goreng-goreng gitu Terus ini ada kecap asinnya, udah aku tuang Dan setelah aku lihat-lihat kekurangan dari restoran sushi ini adalah Dia gak dikasih jahe serta wasabi ya Aku gak ngerti apa aku harus minta atau bagaimana Tapi kalau aku ngeliat dari pelanggan-pelanggan yang lain di mejanya juga mereka Gak dikasih jahe dengan wasabi Jadi ya cuma ada satu kecap asin yang aku tuang tadi Satu lagi aku gak tau kecap apa Untuk dari segi rasa, aku suka Ini crunchy banget Dan isinya juga banyak Ada 16 potong, macem-macem Susinya enak Enak Dari takutnya enak Jadi isinya 16 potong Jadi ada yang salmon Udang Sama Satu lagi aku lupa pakenya Itu ebi Sama kepiting Ini aku sengaja ya guys Pake voice record Dikarenakan apa Musik di dalam restoran ini tuh kenceng banget Dan aku Paling males Kalo musik masuk ke dalam vlog aku Aku jatuhnya nanti kena claim copyright gitu Dan itu ngeditnya susah banget Untuk ngerilisnya juga susah Jadi aku pake voice record aja ya guys ya Dan overall ini aku suka banget Susinya 16 potong Ada rasanya macem-macem yang seperti aku sebutkan tadi Dan kalo nanti aku ada terbang lagi ke Sablanka Aku akan kesini untuk pesen yang ini Atau mungkin Mau coba yang lain juga Begitu Jadi ya Oke enjoy Liat vlog aku Video aku untuk makan-makan sushi ini Jangan sampe ngiler Kalo ngiler silahkan pergi ke toko sushi-sushi terdekat anda Oh iya dan satu lagi Aku suka banget outfitku hari ini Warnanya dari kerudungnya Dari kemeja Dari roknya juga Tapi sorry banget aku gak bisa Kasih Tunjuk roknya Aku pake rok apa Tapi aku suka Dan aku juga suka banget Bentuk muka aku hari ini Entah mengapa Agak shiny berminyak Tapi tidak berlebihan Seperti biasanya Lalu makeupku juga Aku suka banget Gak tau kenapa ya Pokoknya aku suka diri aku hari ini Tapi bukan berarti Aku gak suka diri aku sebelum-sebelumnya ya Tapi untuk hari ini tuh Aku lebih kayak cinta gitu More love terhadap diri sendiri Ternyata kalo liat-liat Aku gak jelek-jelek banget Cakep juga gitu Hahaha Serta diri ini sebenernya ingin sekali untuk dia Tapi entah mengapa Kalo aku dateng ke restoran sushi Japanese ASEAN Atau apapun itu Aku tuh gak bisa yang namanya Pesan untuk sedikit Pasti pesannya tuh Lebih dari satu gitu Entah mengapa Aku gak ngerti juga Oh iya satu lagi Disini di restoran ini Aku tidak menemukan teh oca Bukan teh oca rosa ya Bukan ini oca Teh hijau gitu Yang biasa ada di Restoran-restoran sushi Dia gak ada Malah pas aku pesen Paket ini semuanya Sudah disertakan Minuman seperti Soda 7A, Pepsi Dan sebagainya Tapi aku lebih memilih Untuk minum air mineral aja Begitu Terima kasih Karena aku kurang kenyang Aku pesen sate Cuma aku gak tau Kalo satenya disini Dikasih nasi Kayak di Indonesia Dikasih lontong Aku kira cuma cemilan Kan misalnya yakitori aja kan Tapi ya sudahlah Mari kita nikmati Dan ini sate ayamnya Udah jadi Udah disajikan ke aku Isinya 2 pieces Yakitori Kalo digambar ya Tapi setelah disajikan Menggunakan nasi Yang nasinya tuh kering banget Entah mengapa Itu nasi goreng Nasi perah Nasi maroko Aku gak ngerti Pokoknya gak ada rasanya deh Tapi kalo dibikin buat nasi goreng Sebenernya tuh jenis nasinya enak Dan lalu Untuk sate ayamnya Sate ayamnya ini Keras banget Nempel banget tuh Sama si lidi kayunya ya Entah mengapa Dan untuk rasanya Seperti sate sehat Tidak ada permicinan Atau pertambahan bumbu Jadi rasanya itu Hanya Dari si sausnya Si saus teriyaki itu And then Apalagi ya Overall All untuk sate ayamnya Aku tidak terlalu suka Jadi untuk next Aku gak akan pesen ini lagi Dan Info juga Jadi setelah aku selesai bayar Ini semuanya Si kasirnya tanya Kamu berasal dari mana Aku bilang dari Indonesia Terus si kasirnya itu Mas-masnya kayak Surprise gitu Kenapa aku bilang mas-mas Karena ada tiga orang disitu Pas aku bilang mereka dari Indonesia Mereka tuh kayak surprise Kaget gitu Terkagum-kagum Terkesima Dan aku bingung Wow kenapa ya Dan mereka bilang itu Selamat datang di Maroko Aku bilang terima kasih Lalu sesampai di hotel Aku tanya temanku Kenapa Si tiga orang itu Merasa surprise Kata temanku Jadi pada jaman dahulu Kala Jamannya bapak Mantan bapak presiden kita Bapak Soekarno Ternyata bapak Soekarno itu Pernah membantu Negara ini Maroko-Kasablanca Untuk menjadi Merdeka Untuk mencapai Kemakmurannya Jadi itu aku kayak Oh my god Jadi Bapak Negara kita Tuh pernah membantu Negara ini Jadi aku Bangga gitu Sebagai negara Indonesia Ya kan Dan temen aku bilang Kalau kamu pergi ke Marrakes Disitu ada museum Dan kamu masuk ke dalam Disitu ada fotonya Bapak Soekarno Dan aku pernah pergi ke Marrakes Cuma aku gak ketemu Museumnya itu Mungkin next Kalau aku ada kesempatan Aku akan pergi ke Marrakes Dan aku cari tuh Foto Bapak Soekarno Bapak Mantan presiden RI kita Yang pertama Alhamdulillah Sekali ya guys Aku sudah sangat Kenyang Dan ini aku Meminta Bile kemasnya Mari kita bayar Baik Aku udah selesai Makannya Dan aku bawa pulang Juga Jadi aku tadi pesen Si Sushi yang digoreng 16 pieces Terus Tambah Sate ayamnya Dua Ternyata Sate ayamnya Itu Dihidangkannya Dengan nasi Tapi nasinya Terlalu keras Terlalu kering Menurut aku sih Dan untuk rasa satenya Ya Aku nilai Dari 1 sampai 10 Rame ya Wak Dari 1 sampai 10 Aku kasih 6,5 lah ya Tapi untuk sushi gorengnya Dari 1 sampai 10 Aku kasih nilai 8 Dan untuk tekuenya Aku belum bisa kasih tau Karena ini kan Apa yang juga di tekuenya Jadi belum aku makan Total semua aku bayar 280 dirham Dan aku cek Tenggata mereka tuh Nggak taruh pajak Jadi nggak ada pajaknya Gitu loh Dan sepertinya nanti juga Video pas aku makan Akan aku Dubbing aja ya Karena apa Musiknya tuh terlalu kenceng Aku pasti kena copy paste Banyak banget Jadi nanti aku Coba pake dubbing aja ya Pake voice record Segitu aja Untuk vlogku Terima kasih udah ikutin Aku makan sushi Sushi di Casablanca Karena aku sudah lelah banget Makan-makanan Serba Middle East Arab-Arab gitu Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya